Kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ibejo Channel di pagi yang serah dan indah ini Semoga kalian juga merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan Masalah memang banyak, ujian memang banyak Cuman kita sebagai manusia hanya bisa bersyukur Karena dengan positive thinking dan bersyukur Kita bisa memberikan hikmah pada setiap keadaan dalam hidup kita Oke langsung saja ini adalah video MT Satu lima yang warna apa ini namanya Ya sepokoknya warna gini nanti kita tanya lebih jauh dengan Mas Rizal Yang belum subscribe Mas Bejo bisa subscribe Mas Bejo Bilang kepada tetangganya, saudaranya, kakaknya, adiknya, temannya Atau orang yang ketemu di jalan suruh buka HPnya dan buka subscribe di Youtubenya Di Ibejo Channel karena ada reviewer paling jujur Di Youtubeer paling jujur Kalau ngerti bilang ngerti, kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti Yang sudah subscribe, terima kasih Mas Bejo ucapkan Yang belum semoga mendapatkan inspirasi untuk bisa men-subscribe Mas Bejo Ya subscribe itu gratis ya Biar Mas Bejo lebih semangat dan lebih sering lagi untuk upload Membagikan video-video tentang motor Langsung saja ini adalah Yamaha MT Satu lima tahun 2019 Pansi Mas Bejo Iya ini gimana Mas? Ini MT Satu lima Mas Ini MT Satu lima Ini MT Satu lima Ini sebelumnya kan sudah pernah review Untuk MT Satu lima nya tapi yang warna lain kan? Warna lain Ini Mas, ini MT Satu lima belas Ini maskotnya MT Satu lima belas Karena kenapa? Kok maskotnya? Maskotnya ini Ini maskotnya MT Satu lima belas Karena? Karena mungkin dari warna Mas Warna pelek Warna pelek ini sangat beda Oh jadi diantara semua jenis MT Ini yang maskotnya? Maskotnya? Maskotnya Yang misalnya pemimpin timnya? Pemimpin timnya Warna yang seperti ini Warna yang seperti ini Karena dari peleknya sudah beda Warna peleknya beda juga Iya beda juga Kalau fitur-fiturnya sama semua Mas Semua spek sama Fitur-fiturnya sama Yang membedakan hanya itu di warna peleknya aja Itu yang lebih istimewanya Yang dinamakan maskot MT-nya dua lima yang warna seperti ini Selebihnya sama Selebihnya beda Terus apalagi? Di sini dari fitur Mas ya Fiturnya ini sudah lebih cantik Karena di sini sudah teknologinya Fiturnya sudah pakai VVV, vVV, THC 55 C HTML Dan sepitnya 6 Speednya 6 Jadi ini seperti Fixion air Fixion air Kalau Fixion biasa kan 150 Hoi Langku depan belakang sudah Sudah I di semua Sudah tipis cadaumnya sudah tipis di sini sudah full LED sudah full LED lampunya pun sudah full LED terus staternya juga kayak Moke ya di sini mas fitur-fiturnya yang beda yaitu ini mas air air drop air drop itu fungsinya untuk membantu mendinginkan mesin selain radiator oke selain radiator dan ini ini nanti angin masuk ke sini membantu mendinginkan mesin jadi udah ada teknologi yang sudah ada teknologi ini seperti itu untuk membantu mendinginkan terus di sini lampu lampunya yang ini sudah pakai LED yang ini namanya lampu tiorector yaitu autofocus mas auto-focus terus pada arah atau tujuannya itu dan ini agak mahal harganya agak mahal lebih satu juta satu juta lebih jadi kalau rusak jangan nangis nanti terus setirnya juga setirnya sudah agak setir panjang karena ini di fungsi kan mas karena orang buat sekalasi itu lebih enak lah iya model apa ya model kaya naked buat apa namanya buat perjalanan jauh kota-kota itu keren dari depan terus masuk di sini juga di sekiannya sudah oke suspensinya juga lebih oke suspensinya sangat-sangat oke sekali Upseton itu fungsinya untuk mengetabilkan saat manuver mungkin saat berkendara itu lebih stabil lebih mantap lah ya terus kalau untuk belakang mas ya ya ini kan betulnya keren sekali ya ini Kak lihat secara keseluruhan ini dulu itu sabre atau sabre beda mas beda ya beda bedanya apa mas bedanya disini dari bentuknya dari bentuknya pun juga beda beda mungkin karena dari mesin pun juga beda arm juga beda kalau untuk sabre itu mas sabre itu sisinya 150 150 ini sudah 155 dan armnya pun juga beda juga beda dan kira-kira ada lagi mas sabre ya mungkin kalau misalkan ini nanti membuming mas sabre pasti dulu tutup ya ini armnya juga beda ya untuk apa namanya untuk antara sabre beda 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 ini ini armnya banana arm lah dan kokoh gitu loh mas cakram depan belakang cakram depan belakang kenal potnya di sini mas bedanya dengan sabre ya kalau misalkan di sini ada bentuk mesinnya under cool ya di sini fungsinya yang kalau misalkan punya ada batu nggak langsung kemesin mas karena sudah ada covernya sudah lebih aman dengan salit kendara kena krikil-krikil kecil lah ya kan hidup penuh dengan krikil-krikil kecil mas tapi kita harus tetap sabar dan bersyukur karena semua pasti ada hikmahnya ini terlalu produk karena memang baru-baru tahun 2019 nggak ada lagi produk karena beka nggak pakai ini produk karena ini kan berdiri sendiri kalau all new kan sudah dibuatkan ada sebelumnya kalau ini bener-bener tak foto apa tak video dari sini ini tampak dari berbagai macam sisi depan belakang samping bawah itu keren banget modelnya compact dan cocok untuk harganya berapa mas sangat tercakap berapa-berapa 37 sudah mendapatkan apa motor yang apa ya keren ya Upset down dan kaki-kakinya itu R25 kalau ini bener velgnya bannya besarnya Upset down itu R25 jadi udah mendapatkan kekuatan dari R25 250 sisi di motor yang harganya 37 juta info lebih lanjut hubungi masri janggu pasti ini ininya aja juga beda ini enggak 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 ada nih sebelumnya sepionnya juga keren sepionnya ada kacanya yang dibalik ini kaca di sebelah sini iya ya mungkin itu dulu kalau nanti informasi lebih lanjut hubungi Mas Rijal nomornya tetap di bawah kita hari ini reviewnya agak santai enggak pencelaan kayak biasa aja karena memang keadaan sedang semoga lebih baik dan dalam perlindungan itu ya mungkin itu dulu terima kasih Mas Rijal mohon maaf kalau ada salah-salah kata jangan lupa like comment dan subscribe di ibejo channel sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya salam ibejo channel